Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan beberapa ide usaha yang paling bagus saat bulan puasa nanti dan lebaran karena sekarang kan sudah malu lebaran kalau tidak salah itu tanggal berapa ya sekarang kita bisa cek saja di google lebaran 2021 nah itu adalah antara hari rabu tanggal 12 Mei 13 Mei sekarang kan bulan Februari Februari, Maret, April, Mei sekitar 2 bulan lagi ya itu sudah puasa jadi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan peluang untuk usaha jualan di marketplace atau offline di bulan puasa nanti berikut saya akan tunjukkan beberapa ide usaha yang paling sering dilakukan di saat mau lebaran atau di saat mau bulan puasa yang pertama tentunya adalah bukaan bukaan yang paling sering yang pasti wajib di saat bulan puasa adalah kurma 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 teman-teman jadi di bulan puasa ini dan sekarang kan sudah mulai menuju puasa jadi kalian sudah harus bisa menyimpan stok kurma karena untuk bulan puasa nanti pasti akan banyak order dan insya Allah pasti banyak yang beli dan pasti akan untung juga tentunya nah ini adalah usaha yang pertama yang pasti akan ada di bulan puasa nanti nah selain kurma banyak juga jajanan-jajanan yang bisa dijual kalau kurma bisa dijual secara online dan bisa jual secara offline juga nah untuk yang offline itu seperti makanan makanan manis misalnya seperti serabi bulan puasa nah ini kalau bulan puasa pastilah aris manis jadi buat teman-teman dari sekarang harus mulai belajar ya untuk membuat makanan puasa nanti selain serabi juga banyak ya seperti bubur kacang hijau tentunya yang manis-manis semua ya ini yang pertama kita kategorikan makanan yang manis-manis karena berbuka itu juga dengan harus makanan yang manis-manis lalu ada juga minuman ya selain ini kan banyak-banyak ini selain bubur kacang hijau masih banyak lagi ide-ide yang bisa dijual nanti secara offline dan yang tidak kalah penting ini pasti ada nih wajib ada ini gorengan ini gorengan di bulan puasa pasti laris manis tapi bagi yang puasa kalau bisa jangan banyak-banyak karena ini kan kolesterolnya tinggi tapi namanya orang Indonesia pasti tidak peduli tapi kalau bisa saat buka yang pertama harus ke rumah jangan nanti kebanyakan makan gorengan nanti solat terawihnya tidak khusus baik baik setelah makanan kita masuk ke minuman minuman saat puasa minuman saat puasa yang paling bagus tentu adalah minuman mineral ya air putih kalau ada air zamzam paling bagus nah kalau untuk usaha itu banyak sekali bisa seperti cendol sop buah dan yang paling laris di bulan puasa nanti adalah buah kolang kaling jadi para pengusaha kolang kaling mulai saat ini pasti sudah akan mulai mewanti-wanti nih untuk pasarnya buah kolang kaling ini juga bisa dijual secara online dijual ininya ya yang sudah buah seperti ini seperti gambar ini ya ini ada kolang kaling nah ini bisa dijual online kalau yang sudah dimasak tentu bisa saja kalau di jabodet abek ya menggunakan grab same day atau express instant ini 20 ribu ya dijualnya nah dari sekarang harus mulai ini nah selain minuman tadi misalnya seperti kolang kaling sirup ya sirup pasti seperti marjan dan lain-lainnya yang intinya yang segar-segar pada saat puasakan orang pada house semua ya hanya saja buah ini adalah buah yang pasti pasti ada wajib ada di bulan puasa kalau yang salah satunya lagi yang tidak kalah penting adalah es ya jadi anda yang punya kulkas di rumah itu harus dimanfaatkan nanti di bulan puasa ya karena es itu kalau tidak ada es ya pasti tidak enak minumannya sebagai pendingin nah sebagai contoh itu ada saudara saya jual es itu di depok dia hanya jual satu plastik ukuran kiluan itu 2000 jadi modalnya hanya plastik dan air dan listrik tentunya tapi itu masih untung oke selain kalau bulan puasa yang paling identik pastinya makanannya nah ada lagi usaha yang paling menarik ya setelah puasa pastikan ada akan ada lebaran karena tidak bisa dilepas antara bulan puasa dan idul fitri maka usaha selanjutnya yang paling bagus untuk teman persiapkan dari sekarang adalah jual baju baju lebaran nah baju lebaran pasti identik dengan baju muslim ya muslim jadi buat cowok itu adalah baju koko jadi anda yang sedang berada di jakarta berbahagialah karena disini dekat tanah abang jadi anda bisa langsung dari sekarang memulainya karena kalau anda mulainya pada saat bulan puasa nanti itu anda akan kalah dengan pesaing-pesaing yang sudah besar jadi harus mulai dari sekarang dipersiapkan stok bajunya ya dan untuk wanita pasti hijab dan mukena hijab kalau bisa yang syari hijab syari nah ini nanti hijab syari nanti akan laris manis di saat bulan puasa nanti dan yang tidak kalah penting juga adalah sarung selain baju koko ada sarung nah ini nanti iklan di tv pun banyak ada atlas wadhimur ini akan bermunculan semua di saat bulan puasa dan mendekati bulan idul fitri lebaran jadi teman-teman yang ada niat untuk usaha kita harus melihat prospeknya untuk 3 bulan ke depan nah bulan ke depan kan 3 bulan ke depan adalah bulan puasa dan lebaran jadi kita harus persiapkan bagi yang mau usaha ya lalu selain baju lebaran ini kan untuk dewasa ya dan kita juga harus beli kalau lebaran itu sendal ya sendal lebaran juga nanti di iklan di tv pasti sudah mulai bermunculan jadi teman-teman bisa lihat di sopi yang harga grosir bisa sekarang di stok lalu di upload di foto anda masing-masing ya jadi bisa dipasang di sopi di tokopedia dan kalau ada yang bermasalah dengan sopinya tidak bisa upload produk terbaru saya sudah upload video untuk mengatasi cara gagal upload di sopi pada saat pengisian berat barangnya videonya ada disini oke selain sendal lanjut yang paling penting lagi adalah baju anak-anak jadi waktu lebaran itu yang tidak sebenarnya lebaran itu anak-anak yang paling yang wajib ada ya kalau udah orang tua tidak wajib lagi tapi anak-anak karena dia akan bertemu dengan temannya semua akan memakai baju-baju baru nah jadi kalau anda ingin fokus di sarung silahkan fokus di sarung anda ingin fokus di hijab silahkan yang penting itu semua untuk target di bulan lebaran dan yang ingin fokus di baju anak-anak silahkan ini juga sangat bagus dan yang ingin di usaha sendal itu juga mulai dari sekarang harus dipersiapkan dicari distributor yang paling murah mulai saat ini lalu usaha terakhir yang dapat kami rekomendasikan adalah pasti anda juga sudah tahu yaitu kue lebaran kenapa kue lebaran ini kita buat yang terakhir karena kue lebaran dihidangkan pada saat lebaran bukan pada saat puasa kan ketika kita ingin silaturahmi maka kue lebaran inilah yang akan disodorkan oleh pemilik rumah atau orang yang kita kunjungi untuk bersilaturahmi ini wajib ada ya kue lebaran di samping kue lebaran pasti ada sirup sirup marjan sirup abc jadi semuanya ada dijual atau kalian jual mulai dari sekarang untuk persiapan lebaran nah setelah sekian ide yang saya tunjukkan kepada teman-teman karena kalian harus dari sekarang harus mulai berjualan online dan offline maka yang belum punya toko saya sarankan dari sekarang dibuatlah toko online-nya dan tips yang terakhir dari saya semoga bermanfaat itu adalah pembuatan kata kunci kata kunci jualan kata kunci jualan kita karena target kita untuk jadi ini masuk kata si CEO apa sih SEO pokoknya gimana caranya keyword atau kata-kata yang kita masukkan di judul produk kita itu bisa langsung muncul di halaman pertama jadi karena target kita untuk puasa dan lebaran jadi teman-teman harus selalu menyisipkan kata-kata lebaran misalnya jual baju koko anak anak-anak untuk lebaran jadi kata lebarannya harus ada nanti akan muncul banyak juga bisa misalnya jual kolam kaling untuk bulan puasa jadi harus dibuat seperti ini dibuat spesifik karena orang bakal nyari di bulan puasa nanti jangan kalian buat jual baju perempuan atau jual gamis atau jual hijab ini boleh saja kita buat jual hijab terbaru atau lain-lain sebagainya tapi itu kata-katanya jadi umum nah karena kita targetnya untuk bulan puasa dan lebaran maka kita harus buat juga jual hijab untuk lebaran kalau bisa buat 2021-nya tapi gak usah sih nah itu buat ide usaha bagi yang sudah punya stok banyak bisa dianda bikin buka agen buka agen grosir baju lebaran nanti terserah yang penting keyword yang anda masukkan ada dua kunci ini bulan puasa dan lebaran karena target kita kan disana oke inilah dia ide usaha yang harus kalian kerjakan 3 bulan depan akan lebaran dan puasa jadi dari saat ini kalian sudah harus memulai persiapannya untuk yang ingin membuat toko online bagi yang offline itu tidak harus ya kalau pun mau dipersiapkan juga bisa tapi kalau untuk makanan itu belum bisa tapi untuk baju yang offline juga sudah bisa tapi yang baru membuat toko online itu harus dari sekarang karena tidak bisa anda upload sekarang langsung muncul di pencarian karena sudah ada toko-toko yang lebih besar daripada anda oke sekian mudah-mudahan bermanfaat laris terus usahanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh